Pesatuan Drum Band Indonesia atau PDMI Jumber sedang mempersiapkan anak didiknya untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROF ke-7 Jawa Timur 2022. Untuk meningkatkan kualitas dan kesiapan para atlet marching band, PDMI Jumber mengadakan pemusatan latihan. Pemusatan latihan ini dilakukan 4 kali dalam sepekan, setiap Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin, bertempat di Gedung Serba Gunah dan GORPK PSU. Kegiatan training center ini dimulai dengan melakukan latihan ketahanan fisik. Setiap pagi, para atlet akan memulai latihan mulai dari pukul 7 pagi hingga pukul 9. Siang hari dilanjutkan dengan latihan jalan cepat dengan jarak tempuh 4 km durasi waktu 40 menit untuk kategori putri dan 6 km durasi waktu 60 menit untuk kategori putra. Di malam hari mereka akan melakukan latihan L.U.G. atau latihan untuk lomba unjuk gelar. Disiplin, tekat yang bulat, dan kemauan yang kuat, menjadi prinsip yang ditanamkan oleh para atlet marching band untuk maju menampilkan yang terbaik di Porprov Jatim 7 2022. Kalau bersahabat mental, kita latihan ketahanan sampai 45 menit atau 30 menit tiap latihan. Saya ini melatih jalan cepat, untuk khusus jalan cepatnya 400, cewek 400, putra, terus campuran 800. Sekarang ini kita hampir tiap latihan kecuali hari Senin, 6 kali seminggu. Kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu kita tese, menginap di sini sampai jam 11 malam latihan. Karena ada 8 mata lomba, kita sekarang masih sekitar 80 persen. Hari ini kita lagi ada di GORPKPSO, di sini merupakan tempat latihannya tim marching band Jember. Nah, selain itu gedung ini juga nanti akan dijadikan venue untuk lomba cabur drum band yang akan berlangsung pada tanggal 23 Juni sampai 29 Juni 2022. Nah, dalam persiapan Pro Prof Jatim 2022, sebagai tuan rumah, tentunya PDBI Jember sudah menyiapkan atlet-atletnya. Seperti yang Anda lihat di belakang saya, sekarang mereka sedang melangsungkan latihan. Dan siang tadi, mereka sudah melangsungkan latihan LKKB, yaitu latihan ketahanan ketepatan berbaris. Nanti akan ada 8 mata lomba yang akan diikuti oleh PDBI Jember, yaitu LBB, LUG, LKKB Putra Putri dan juga campuran, kemudian LBJP Putra Putri dan campuran. Nah, sebagai masyarakat Jember, tentunya kita harus mendukung Putra Putri daerah kebanggaan kita yang akan bertanding di Pro Prof Jatim 7 2022 nanti. Agar mereka dapat memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Jember. Terima kasih telah menonton!